Intro Hai guys, Assalamualaikum Welcome to my channel Di video kali ini, aku akan Mengajak kalian ke tempat hipnoterapi Kebetulan, hari ini Adalah jadwal hipnoterapi Aku yang keempat ya guys Kira-kira seperti apa ya Keseruannya, tonton videonya Sampai habis guys, dan jangan lupa Buat kalian, untuk like Comment, dan subscribe Biar aku lebih semangat lagi bikin videonya Intro Oke, kita udah sampai Jadi ini dia ya Tempat hipnoterapinya Tempatnya ini ada di gedung Engka, Jakarta Selatan Langsung aja kita masuk Sebagai informasi guys Hipnoterapi merupakan Metode memasuki alam bawah sadar Seseorang Untuk kemudian Diberikan sugesti-sugesti positif Agar bisa membuang Perasaan-perasaan negatif Yang tertanam Dalam diri seseorang Nah, ini dia Ternyata Manfaat hipnoterapi Banyak banget Sesuai dengan masalah Yang sedang kita alami Kebetulan Aku punya masalah Dengan GERD Atau asam lambung Oke, kita langsung masuk aja Assalamualaikum Sebelum memulai hipnoterapinya Kita diwajibkan terlebih dahulu Untuk mengisi formulir dulu ya guys Setelah itu Aku menceritakan Kondisi yang aku alami sekarang Lalu Mbak Elvira Mulai bertanya Tentang kehidupan aku Dari kecil hingga sekarang ya guys Dan aku ceritakan Semuanya Tanpa ada yang aku tutup-tutupin Karena bagian ini Penting untuk mempermudah Atau langsung tepat sasaran Dalam proses hipnoterapinya Nanti ya guys Setelah itu Mbak Elvira Mengarahkan Sudut pandang pikiran aku Biar pikiran aku Mengarah ke hal-hal yang positif Karena Bagian otak manusia Terbagi menjadi Dua sisi ya guys Otak kanan Dan otak kiri Otak kanan Cenderung lebih kreatif Sedangkan otak kiri Cenderung lebih berpikiran logis Oke Kita masuk Ke sesi hipnoterapinya Jujur ya guys Aku itu Deg-degan banget Setiap mau mulai hipnoterapi Karena Baru kali ini Aku mencoba Hipnoterapi Dan Mbak Elvira Juga mulai Menghipnotis aku guys Nah disini ini Kita harus Matiin Otak logika kita ya guys Pokoknya Kita ikutin Apa aja Yang dikatakan Mbak Elvira Dan jangan ngelawan Dan satu Dua Tiga Aku mulai terhipnotis Dan Mbak Elvira Terus menerus Membuat aku Lebih relax Supaya Aku lebih dalam Memasuki Alam bawah sadar aku ya guys Nah ini itu Aku udah mulai masuk Kedalam alam bawah sadar aku Dan mulai dengan Sesi healingnya Disini Aku dibawa Ke masa-masa Yang bikin aku sakit Dulu itu Aku berpikir Kejadian itu Hal biasa aja Tapi ternyata Menjadi dampak yang buruk Di kehidupan aku Yang sekarang ya guys Dimana Sakit yang aku rasakan Seperti sakit Gert Atau sakit Lambung ini Ternyata Adalah dampak Dari inner child Aku yang negatif Yang ternyata Aku mengalami Suatu tekanan mental Yang berat Yang pada akhirnya Berdampak Pada Emosional aku Yang tidak terkontrol Kecemasan yang tinggi Negatif thinking Dan kurang pedi Guys Di saat itulah Aku merasa Sangat sedih Dan aku langsung Menangis Dan air mata pun Tak terbendung lagi Guys Dan di akhir sesi ini Aku merasa Sangat lega Seperti kita Meluapkan rasa Yang mengganjal Di hati Dan pikiran Serasanya itu Sangat Long Sekali Guys Buat kalian Yang mungkin Merasakan Sesuatu hal Yang tidak Normal Dalam hal Mental health Kalian Gak usah Takut Dengan mencoba Hipnoterapi Guys Karena Hipnoterapi Itu Gabungan Dari ilmu Komunikasi Dan psikologi Jadi Gak ada hubungannya Ya guys Dengan Makhluk-makhluk Gaib Karena Ketika Di hipnotis Kita Dalam keadaan Sadar Buat kalian Yang mau Coba Hipnoterapi Langsung Aja Datang Ke rumah Kasih Elvira Untuk Lebih Lengkapnya Silahkan Kalian Cek Di Deskripsi Oke Sekian Dulu Video Dari Aku Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Untuk Kalian Wassalamualaikum Terima kasih